Setelah usai Real Madrid versus Chelsea 1-1 Kita akan bahas pertandingan PSG versus Manchester City Waktu malam dini hari nanti Atau besok dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah Dimana PSG akan mengandalkan Manchester City di stadion Park de Fringes di Paris karena dari PSG Menurut informasi pemain yang tidak bisa dimainkan oleh PSG Berhadap Berkat dan Latelier Sedangkan hari kubu Manchester City Belum terkonfirmasi siapakah saja yang tidak bisa dimainkan Tapi untuk pertandingan akan dipimpin oleh wasir asal Jerman Branch Kemudian kita ke head to head Dimana PSG berhasil menduduki peringkat pertama League 3-1 Perancis Setelah memenangkan pertandingan melawan match 1-3 Melawan Anger dengan skor 5-0 Dan melawan Saint-Antinine Dengan skor 3-2 Kemudian Manchester City Terakhir berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur Dalam final Piala Liga Dan mengalahkan Aston Villa di Premier League Tapi kalah melawan Chelsea Dengan skor 1-0 Pertandingan PSG di UCL terjadi melawan Bayern Munich Saat itu PSG kalah 0-1 dari Bayern Munich Lolos gol tandang Dan sedangkan Chelsea Manchester City Berhasil mengalahkan Borussia Dortmund Di Signal Iduna Pak Dengan skor 1-2 Dan head to head Terjadi antara Manchester City Versus PSG Terjadi di Liga Champion Bapak Quarter Final Dimana Pertemuan terakhir Dimenangkan Manchester City Dengan gol sematawayang Kevin De Bruyne Kemudian PSG PSG versus Manchester City Berakhir 2-2 di Liga Pertama Dengan gol dari Kevin De Bruyne Ibrahim Opic Rabiot Dan Pardino Dan demikian Dinyatakan Manchester City Lelos ke Pasu Semipinal Pada saat itu Dan tahun 2008 Manchester City versus PSG Pun pernah bertemu di Europa League Dengan skor 0-0 Itu sudah lama sekali Dan sini hanya 3 pertandingan Yang dapat kita ketahui Dan Pernah terjadi Pertemuan adalah Manchester City Versus PSG Dan kita ketahui Skuad dari PSG Yang membuat lolos ini Kemungkinan akan bermain Melawan Diturunkan Warman Manchester City Seperti Kelian Mbappi Neymar Drexler Kemudian ada Dagba Danilo Kim Bimpi Dan Dialu di belakang Dan ada Gueye Dan Pardes Dan Napas Sebagai keepernya Dan masih banyak Cadangan Seperti Perker Florensi Herrera Kehrer Rafinha Marco Peratti Jangan lupa Dan Kerole Napas Sebagai keeper Drexler Di Maria Dialu Danilo Dan Dagba Kemudian dari Skuad Manchester City Skuad penuh bintang Terakhir Bertemu Borussia Dortmund Dengan Skuad Yang mungkin Akan Dimainkan Sama Seperti Phil Folden Di depan Silva Mares Gundogan Roderges Kevin Jebronye Singkir Diastun Keywalker Ederson Morais Nama saya Ada banyak pemain Seperti Benandino Gabriel Jesus Garcia Laporte Mendy Sterling Torless Dan Trapon Dan Inilah Head to head Dan Inilah Drawing Perjalanan Dari Manchester City Dan PSG Dan Kemudian Bertemu Di Semipinal Dan Kita perlu Ketahui Pertandingan Ini Berjalan Dengan Seru Kita Ketahui Kita perlu Pemain yang perlu Di waspada Dari PSG Dari PSG Neymar Mencetak Empat Gol Di Tiga Semipinal Bersama Beberapa Tim yang Berbeda Tiga Gol Dan Satu Asis Kevin Debrunye Sebagai Waspada Dia Selalu Mencetak Gol Pembuka Di Dua UCL Terakhir Bertemu Dengan PSG Kita Ketahui Sudah Bahas Tadi Kevin Debrunye Selalu Mencetak Gol Melawan PSG Tahun 2016 Dan Ini Prediksi Kita Diprediksikan Bahwa Manchester City Akan Menang Di State France Pertandingan Akan Seru Dimana Ada Duel Minyak Ini Terhadap Pungu Sahat Emo Tengah Dan Dilek Satu Akan Berakhir Kemenangan Manchester City Dengan Skor Tipis 1 0 0 Terima kasih.